Why choose Hydro Cocoa? I choose original, natural, healthy. Dari perkebunan kelapa terbesar, rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Cocoa. We choose Hydro Cocoa. Hydro Cocoa, taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Pemimpin jangan cuma reaktif, tapi wajib punya inisiatif. Mereka yang reaksioner, sulit menjadi pemimpin yang visioner. Keberanian jadi syarat mutlak untuk membongkar sistem yang rusak. Sudah tidak lagi ada tempat untuk penguasa bermental raja. Republik ini butuh komandan yang siap. mendobrak keadaan. Mata Najwa on stage, hadir spesial di Universitas Muhammadiyah Malang. Inilah Mata Najwa. Saya akan mengundang beberapa narasumber yang memiliki ciri khas dan gaya Cocoa-nya sendiri-sendiri. Narasumber yang pertama, Komandan Koboy Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Bapak Muhammad Mahfud MD. Pakil Gubernur BKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Tiap pemimpin punya gaya sendiri, tak jarang memancing kontroversi. Hadirnya tiga komandan koboy ini membuat panggung Mata Najwa hingar-bingar disaksikan langsung belasan ribu orang. Saya ingin kita bicara soal tiga komandan koboy ini dari segi bagaimana menyiasati birokrasi. Tadi Pak Dahlan sudah katakan bahwa birokrasi itu, terutama di negeri ini, itu sangat lambat bergerak dan cenderung membelenggu. Bagaimana kemudian bisa menjadi koboy kalau kemudian yang di gembala itu bukan sapi yang lincah atau kuda yang lincah tapi justru siput? Pak Dahlan? Ya, misalnya apakah korupsi, apakah percepatan pembangunan, itu kan kita memerlukan birokrasi yang simple, yang efisien, kemudian berbuat. Yang istilah saya kerja-kerja itu. Nah, tetapi menunggu kan juga terlalu lama, karena itu saya memberanikan diri meskipun aturannya belum ada, saya mengurangi jumlah pejabat di Kementerian BUMN itu saya kurangi 20 persen. Dan tidak apa-apa, ternyata kita terlalu banyak punya pejabat. Terlalu banyak yang disebut pejabat struktural itu. Kalau soal pengeluaran-pengeluaran tidak seberapa, tetapi ruwetnya persoalan itu lebih besar lagi. Misalnya, mestinya satu program bisa selesai, bisa dimulai tahun ini, tapi karena ruwet, maka tidak bisa dimulai tahun ini. Baru bisa dimulai 3 tahun lagi. Kerugian 2 tahun itu jauh lebih besar dibanding soal gaji atau soal fasilitas. Karena kerubutan. Itukah yang Anda temui, Pak Hock, kerubutan, dan bagaimana cara Anda mengurai kerubutan birokrasi? Karena ya percuma menjadi koboy kalau kemudian harus berada di pagar yang sangat tinggi. Ya, jujur saja sebetulnya PNS itu tidak semua buruk. kita mau bagi-bagi ya masih ada lah 20% yang baik sekali sebetulnya. Berapa persen yang masih baik, Pak? 20%. 20%? Kami dapat tahu kami melakukan seleksi promosi terbuka. Jadi dengan tes seperti itu kita mulai tahu kalau ini yang bagus sekian, yang biasa-biasa, yang buruk berapa kita sudah tahu. Nah, yang lebih penting lagi kami tegaskan kepada mereka kami tidak akan menitip siapapun dari partai politik. Jadi pertama baru masuk banyak sekali PNS yang golongannya tinggi itu ngelobi-lobi ya pengurus partai. Anda kan orang partai juga, Pak Hock? Ya, tidak apa-apa. Yang penting adalah Anda begitu. Pernah ada titipan dari partai Anda, tidak? Ya, itu. Makin Anda titip, makin kita coret sama Pak Jokowi. Oh, gitu? Ya. Karena kadang Pak Jokowi, kami juga banyak perusahaan BUMD. Itu juga banyak sekali orang-orang menitip kepada partai politik kami untuk titip. Pak Jokowi panggil saya sederhana Pak Jokowi pesannya. Itu coret saja. Mau jadi pejabat saja tidak pede. Mau pakai backing-backing partai. Coret. Buk tangan dong. Jadi, ya ini membangkitkan kepercayaan dari seluruh PNS bahwa selama Anda mau istilahnya bertobat gitu ya. Bertobat dari apa sih, Pak Hock? Pak Jokowi katakan, kami tidak akan ingat masa lalu saudara karena kami sudah dengar. Kadang-kadang terjadi persaingan kan. Saling memberikan informasi pada kami si A, tugang korup, si B, punya pacar, si C, punya istri. Macam-macam kita dengar semua tuh. Ya, kata Pak Jokowi, kami tidak mau dengar itu semua. Karena dasarnya kita tidak ada satupun orang baik, kata Pak Jokowi. Apa nasehat terpenting yang pernah Anda bertiga terima dari orang lain? Dan siapakah orangnya itu? Pak Mahfud? Jadi begini, kalau kita ingin berjuang, jangan terikat kepada fakta yang ada di depan kita. Artinya misalnya, aduh faktanya begitu, saya tidak mungkin. Itu nasehat yang pernah saya terima, kalau Anda ingin berhasil berjuang, berusahalah membuat fakta baru, membuat fakta sendiri. Jadi jangan misalnya sekarang, ah si A itu kuat, ah si B itu hebat ini. Faktanya begitu, saya tidak akan bisa. Tidak, kita harus menyatakan, saya akan membuat fakta bahwa fakta itu tidak benar. Nasehat itu, saya dulu terima dari Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, ada gagasan. Banyak orang tidak percaya partai politik, Mas Budiman. Mas Budiman, orang tidak percaya partai politik sekarang. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!